Kita awali kabar pertama pemirsa 6 bangunan rumah warga, hotel dan rumah makan di kawasan padat penduduk di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lawangirung, Kampung Dodo, Kecamatan Wenang, Manado, Sulawesi Utara, tadi malam ludas terbakar. Kebakaran diduga berasal dari salah satu rumah makan yang ditinggal pemiliknya saat melaksanakan sholat tarawih. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat arus pendek listrik, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polresta, Manado. 15 mobil pemadam kebakaran dari Pemkot, Manado, dibantu Damkar, Sulut, diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dua jam kemudian, api baru berhasil dipadamkan. Dari peristiwa itu, ada dua petugas Damkar mengalami sesak nafas dan terkenal seterum saat bertugas. Dan saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit Siloam, Manado. Dia api awal dari rumah makang Saroja, baru dia melebar ke rumah-rumah di ikan dengan rumah makang. Sudah ada total jumlah bangunan yang terbakar? Total bangunan ada lima rumah penduduk. Untuk sementara lima rumah penduduk, satu bangunan hotel tapi di belakang. Tidak ada bangunan. Bangunan tua. Jadi rata-rata bangunannya ini Pak, Bapak lihat semi-permanen atau bagaimana Pak? Rata-rata kalau kita mati permanen. Oke. Penyebabnya belum tahu. Untuk sementara baru petugas Damkar. Dua orang. Itu dalam kondisi bagaimana Pak? Sesak nafas dan kena strom.